Oke, di video kali ini aku mau sharing cara setting DNS pribadi di iPhone. Untuk setting DNS pribadi di iPhone itu gampang banget. Kamu buka Safari, kamu ketik aja Ctrl D, DNS di pencarian ya. Lalu kamu klik website yang paling atas. Kalau sudah tinggal gulir ke bawah dan cari pengaturan yang ini. Lalu kita lanjut klik Help me configure, lalu pilih iOS. Dan pilih manual setup. Download profile. Setuju aja. Tutup. Dan kita kembali ke homepage, lalu pilih pengaturan. Pilih general setting. Lanjut ke device management. Pilih profile Ctrl D yang sudah kita download tadi. Lanjut klik install. Klik install lagi. Pilih install lagi. Dan selesai. Sekarang iPhone kamu sudah berhasil terhubung ke DNS pribadi milik pihak ketiga. Selanjutnya, untuk memastikan apakah benar iPhone kamu sudah terhubung ke DNS pribadi atau belum, kamu cukup lakukan ini saja. Buka Safari, lalu kamu akses alamat website yang ini, dnscheck.tools. Kalau tampilannya seperti ini dan ada keterangan, your DNS reservoirs are Ctrl D, artinya iPhone kamu sudah berhasil terhubung ke DNS pribadi milik Ctrl D atau pihak ketiga. Selesai. Kurang lebih seperti itu cara setting DNS pribadi di iPhone. Kira-kira kamu butuh tutorial apa lagi nih?